Intro Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas mencatat capaian lifting migas hingga semester 1 2019 atau Juni 2019 mencapai 1,808 juta barel setara minyak per hari atau MBO-IPD dengan rincian lifting minyak 752 ribu barel per hari atau BOPD dan lifting gas 5.913 juta kaki kubik per hari atau MMSCFD Untuk minyak jumlah ini mencapai 97% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sementara untuk gas mencapai 86% dari target APBN Sementara capaian investasi pada Juni 2019 sebesar 5,2 miliar dolar Amerika atau naik 16% dari capaian semester pertama tahun 2018 yang hanya mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Realisasi kegiatan Hulu Minyak pada semester 1 2019 ini juga mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya Untuk pembawaran eksplorasi hingga Juni 2019 mencapai 18 sumur atau naik 64% dari tahun semester pertama 2018 yang hanya 11 sumur Untuk pengembangan naik 5% yaitu 135 sumur dari sebelumnya 129 sumur Walkover juga mengalami kenaikan dari 324 sumur pada semester pertama 2018 menjadi 340 pada Juni 2019 Namun walau realisasi hingga bulan Juni 2019 masih belum mencapai target SKK Migas meyakini lifting Migas diproyeksikan dapat meningkat mengingat adanya 42 proyek Hulu Migas on Progress Project Secara kumulatif tambahan investasi dari komitmen kerja pasti atau KKP dan komitmen pasti KKP hingga tahun 2026 adalah sebesar 2,16 miliar USD Untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dimana sebesar 1,14 miliar USD khusus dialokasikan untuk meningkatkan penemuan eksplorasi Giatnya kegiatan eksplorasi terbukti sejak tahun 2018 hingga 2019 sebanyak 16 sumur eksplorasi telah dibor dengan estimasi total investasi sebesar 170 juta USD Penemuan-penemuan baru ini tentunya akan menyokong lifting Migas di masa yang akan datang twenty mencapai dan pintar